Intro Calon wakil wali kota, Wawalkot Banjar, Jawa Barat Dari pasangan Badami dengan nomor urut 4, Dhani Daniel Muhlis Mendapat curhatan warga soal jalan rusak dan daya beli melemah Hal itu disampaikan saat Dhani Daniel Muhlis bersilaturahmi Dengan warga di lingkungan Lembur Balong, Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman pada Kamis 21 November 2024 Salah seorang warga Wina mengatakan jika pasangan Badami, Bambang, Hidayah, Dhani Daniel Muhlis Terpilih menjadi pemimpin kota Banjar Ia berharap jalan yang mengarah ke wilayah Pangadegan untuk segera diperbaiki Karena jalan tersebut rusak sudah sejak lama dan sampai saat ini Belum juga mendapat perbaikan lantaran terkendala status jalan Menurutnya jalan tersebut rusak diduga Karena sering dilalui oleh kendaraan besar saat pengerjaan perumahan dulu Selain itu, sebagai pelaku UMKM Ia juga berharap ada keberpihakan untuk bisa lebih mengembangkan usahanya Ia pun berharap pasangan Badami bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat Yang saat ini mulai melemah Khususnya kepada para pelaku usaha kecil Nah, Pak Bambang juga mana Aku mau nyunggukan siang Rorigen jalan Agung Yang mau balik ke Pangadegan Kita mau seperti Tos Palong Di sana Pokok, Pak Tapi saya tanya Dan saya mencana Tata provinsi Sane Tengah Naudesa Jalan Agung Sane Tata provinsi Yang bangunan Perum Banyak mobil yang gede, lawati mobil gede. Sudah berapa lama ya? Sudah lama ya. Mudah-mudahan Pak Daniel mewujudkan harapan-harapan masyarakat, apalagi bagi UMKM. Mudah-mudahan biasa pembangunan daya jual beli di kota Banjar, kandung sana. Ibu jualan apa Bu? Jalan masuk, pamer boboran masuk, kue kering. Menanggapi hal itu, calon wakil wali kota Banjar, Dani Daniel Mohlis, menyampaikan bahwa dirinya banyak sekali menemukan kasus terkait kepemilikan aset. Mengenai keluhan jalan rusak, ia pun terlebih dahulu akan menelusuri terkait kepemilikan aset tersebut. Apakah berada di bawah provinsi atau kota? Dani Daniel menilai sangat penting untuk memilah dan memilih status aset di kota Banjar, karena hal itu akan menjadi dasar dalam membuat suatu kebijakan. Pertama, ini saya banyak menemukan kasus seperti ini. Hal itu biasanya, ternyata soal aset. Nah, seperti tadi di karya bukti, itu juga sama. Kita telusuri itu aset-aset kota. Jadi, daya pemindahan dan pemindahan dari aset kisah ke kota. Nah, ini juga nanti kita akan telusuri, ini sebenarnya aset-aset mana. Sehingga ke depan, salah satu program kita di awal juga kita akan coba melakukan pemindahan di aset. Jadi, aset-aset yang ada di kota Banjar ini perlu ditelah lagi soal administrasinya. Supaya tidak ada seperti ini. Jadi, desa sama desa tidak bisa, sama kota juga tidak bisa, misalnya. Karena itu aset-aset kisah. Nah, ini saya kira pelajaran penting ke depan bahwa, betapa administrasi aset itu harus di benerin. Ya, jadi mengidentifikasi aset-aset. Termasuk juga pemilahan, mana aset ini. Desa, kota, kota. Daya beli itu kan ditunjang oleh pendapatan. Jadi, ke depan, saya kira tadi, Santi, harapan rakyat Banjar. Terima kasih.